Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Kami dari tim pembinaan kesadaran hukum Jawa Barat bersama pengurus Koron Pajar Kesadaran Hukum Jawa Barat. Kita ada roadshow dalam rangkaian kegiatan hukum silaturah miudensi dengan BNN di Kabupaten Ciamis, Tasik, dan Kabupaten Garut. Hari ini kita berkesempatan untuk awal adalah di Ciamis. Ini merupakan pindahan lanjut dari... ...hukum HAM di tingkat Jawa Barat yang mana salah satu pertanyaan itu ada dari BNN Provinsi, Kementerian Hukum HAM, Kejaksaan, Kapolda, kemudian dari Kementerian Agama, Kementerian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi itu ada payung hukumnya adalah SK Gubernur. Kemudian yang kedua ini adalah tindak lanjut juga dari arahan Pela BNN Provinsi, Regen Sofit. Sofit yang cari, yang waktu itu ada beberapa rangkaian kegiatan yang meminta para Duta Hukum HAM dan pengurus Pelajar Sadar Hukum HAM untuk menjadi penggiat narkoba di seluruh Kabupaten Jawa Barat. Dan hari ini kita tindak lanjutin untuk Seratu Rahmi di Kabupaten Ciamis. Sekaligus, dia tadi mengkonsolidasikan berbagai program-program yang selama ini sebenarnya sudah berjalan antara BNN dengan Perum Pelajar Sadar Hukum HAM dan Duta Hukum HAM Jawa Barat. Itu tujuan kita, memang membekali anak-anak ini, pengurus ini, kewawasan tentang bagaimana pencegahan tentang narkoba itu. Itu yang kita lakukan. Rencana ke depan yang paling akan segera dilaksanakan dalam halnya informasi tentang bahaya narkoba ini? Kita sangat inden dengan kerjasama dengan BNN. Salah satunya adalah campaign. Bagaimana kita selalu ikut hadir di dalam mengkampanyakan bagaimana tentang pencegahan narkoba. Di kalangan khususnya di kalangan pendidikan. Para duta-duta hukum ini menjadi agent untuk mengkampanyakan tentang bagaimana tindakan pencegahan dan narkoba itu. Dan seluruh kawan pasien kota selama ini sudah aktif, tadi disampaikan oleh Adik Sela, bahwa kita sebenarnya sudah jalan berbagai kegiatan di provinsi, sudah terlibat. Baik webinarnya, maupun hari kemarin anti-narkoba nasional, internasional, mereka terlibat secara langsung. Dan sekarang kita tidak lanjutin, tidak ada berbagai sosialisasi, itu silahkan menggunakan di BNN siap, apalagi di Ciamis ini sangat luas, makanya kita punya peropilan di seluruh kabupaten untuk mengkolaborasikan berbagai begitu. Di Ciamis, di Banjar, maupun terakhir ini di Pangandaran. Karena ini berserbakan persoalan kebangsaan. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.